Hai selamat sore teman-teman semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari ini kita akan ngobrol tentang tanaman yang robek untuk dikembangkan di daerah Kalimantan Tengah kemarin karena ada request ya sebenarnya tidak hanya Kalimantan Tengah tapi bisa meliputi Kalimantan Tengah Selatan sampai ke Kaltim beda dengan Kalimantan ini tidak berlaku untuk Kalimantan Barat ada beberapa paritas yang tidak berlaku untuk Kalimantan Barat jadi kalau ngobrol untuk paritas tentunya kita akan berbeda-beda masing-masing daerah ya misalnya contohnya disini kan langsat begitu berlimpah airnya harganya murah beda dengan daerah Kalimantan Tengah sampai ke Kaltim langsat harga begitu bagus jadi kebijakan untuk setiap daerah tentunya akan berbeda baik yang pertama adalah menurut saya langsat kenapa langsat langsat itu paritasnya bener-bener buahnya enak manis kalau di Sumatera atau Jawa Sumatera ya terutama disebutnya Duku Duku Palembang yang terkenal itu tapi kalau disini adalah langsat punggur langsat punggur itu bisa dikembangkan di daerah dataran rendah ataupun dataran tinggi jadi adaptabilitasnya bagus dan setiap tahunnya disini kebegitu musim itu di ekspor ke Kalimantan Tengah ke Selatan sampai ke Kalimantan Timur jadi langsat saya pikir masih cukup prospek untuk dikembangkan di daerah Kalimantan Tengah seperti itu rata-rata berbuahnya sih di umur lima tahunan ya kalau untuk langsat karena belum pernah saya lihat yang umur tiga tahun belum rata-rata di umur lima tahun untuk langsat pungguritasnya juga lumayan sayangnya dia masih tahunan baik yang kedua adalah Cepeda ya Cepeda ini menurut saya buah spesial untuk di daerah Kaltang, Kalsal, Kaltim itu adalah buah spesial karena disana kan adanya musiman terus kulitnya itu hebatnya bisa dimasak jadi orang-orang teman-teman kita Suku Banjar itu biasa memasak kulit Cepeda itu jadi makanan waktu itu saya pernah nyobain juga di Baraba ya di Kalimantan Selatan rasanya cukup enak gitu begitu dimasak jadi Cepeda saya pikir itu prospek untuk dikembangkan di daerah Kaltang sampai ke Kaltim tapi sekarang kan ada namanya Cepeda King seperti ini Cepeda King kalau kita lihat daunnya dia seperti nangkak tapi ada ada bulunya kelebihan Cepeda King adalah buahnya buahnya lebat begitu banyak terus enggak ada musim berbuahnya sepanjang tahun dan ukurannya besar eh mungkin sekitar hampir 8 kilo 10 kilo saya pernah beli paling kecil di sini harganya 30.000 satu kilonya banyak saya pernah memilih paling kecil dapat yang lima kilo 150.000 satunya itu banyak ditanam di di daerah di Singkawang seperti itu kalau di eh Kalimantan Barat dan buah itu saya pikir prospek untuk dikembangkan rata-rata berbuah pada umur tiga tahun yang ketiga ini secara umum durian ya durian ini eh saya pikir tetap prospek untuk dikembangkan terutama varitas-varitas yang unggul seperti durian mesangking yang jelas ada tepiditasnya sudah bagus terus ada OC ada bawa dan lain sebagainya durian jenis apapun untuk daerah Kalimantan walaupun semisentralnya termasuk di Kalimantan Barat tapi untuk durian-durian yang jenisnya unggul tetap saja laku dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi bayangkan kalau di Pontianak sendiri duen musangking per kilonya tembus 400 kemarin itu per kilonya bukan bukan per berbuah ya kalau satu ini dua kilo bisa 800 ribu itu harganya untuk durian bagaimanapun durian punya pangsa pasar yang besar dan bisa dinikmati oleh banyak orang terutama di Kalimantan seperti itu setelah durian apa lagi ya eh kelengkeng lah kelengkeng pasti kelengkeng kita masih 8000 ton boleh cek data dari impor ya kan itu 8000 ton per bulan dan satu importer saja kemarin kita pernah ngobrol-ngobrol artinya kebutuhan untuk kelengkeng ini masih cukup besar dan kelengkeng itu produktivitasnya lumayan tinggi satu pohon kemarin yang umur 8 tahun pernah kita timbang sekitar 300an 300an kilo satu pohon 325 anggap aja 300 kalau harganya 25 ribu saja per kilonya itu berarti kan dapat 7 juta setengah kalau satu hektar jarak tanam sepuluh sepuluh seratus pohon sudah 750 juta sekali panen itu jadi untuk kelengkeng kebutuhan kita masih cukup besar banyak digemari masyarakat tidak hanya untuk kalteng tapi untuk semua daerah layak untuk dikembangkan terus jambu kristal pasti jambu kristal kebutuhannya untuk kalteng masih besar kemarin di sampit saya lihat cuma ada di sampit dan cukup-cukup apa banyak menanam tapi itu pun masih kurang terus ada di daerah Kasongan ya kalau nggak salah sebelum arah Palangkaraya di sebelah kanan itu juga ada dikembangkan tapi kebutuhannya masih jauh daripada cukup kemarin ngobrol dengan karepur yang di sini entah di sana ada karepur apa enggak itu informasinya informasinya karepur gitu yang ada di Palangkaraya pun masih kekurangan untuk untuk apa jambu kristal nih Oh ya di Balikpapan juga masih kurang untuk pasokan jambu kristal ya jadi jambu kristal pertimbangan kita karena percepatan berbuah buahnya sepanjang tahun dan simpannya juga lumayan dia bisa tahan sekitar 6 hari 7 hari secara alami jadi jambu kristal tetap jadi primadona untuk dikembangkan jenis jenis lain yang bisa kita sarankan kita mencadikan jambu kristal sudah apalagi ya Alpukat mungkin juga kebutuhannya kalau memang saya belum paham pengembangan Alpukat di Kalimantan Tengah seperti apa sudah banyak atau belum tapi kalau melihat segi produktivitas daya simpan dan lainnya Alpukat ayak untuk dikembangkan untuk di daerah Kalimantan Selatan sampai ke timur dan utara ya karena rata-rata Alpukat ini 2 tahun 3 tahun sudah berbuah produktivitasnya tinggi terus banyak digemari juga terutama untuk dari daerah yang kota untuk pasokan jus lihat saja masih terutama Kalimantan masih banyak pasokan buah-buahan yang dari Jawa nah itu tadi beberapa varietas yang saya pikir layak untuk dikembangkan untuk daerah Kalteng dan sampai ke Kalimantan Utara beda dengan Kalimantan Barat yang memang disini misalnya untuk cempedak sini sudah terlalu berlimpah terus untuk langsat sudah terlalu berlimpah bisa kita ekspor artinya nanti suatu saat Kalimantan Tengah sampai ke Kalimantan Timur tidak impor lagi buah dari Kalimantan Barat untuk jenis langsat dan cempedak tinggal varietas saja yang pilih yang terbaik ya saya pikir itu dulu nanti kalau ada varietas lain bisa dimasukkan disarankan silahkan komen di bawah ini teman-teman ya terima kasih sudah menyimak maaf ini terlalu sibuk jadi dari kemarin nggak sempat-sempat ya bila tawek wadah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati